Saya mau menampung hingga 110 ribu orang Gila, itu maksimumnya ya 110 ribu orang, gila Welcome to Indoreact TV Indoreact Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei Di teman-teman yang ada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact TV Dan semoga kalian bisa asal serta diberikan Sekian berlimpah, amin dan berbalah, amin Ya, kemarin aku sudah reaction JDT New Stadium Yaitu Stadium Sultan Ibrahim Larkin Sekarang aku akan reaction lagi video yang seperti itu Ini adalah stadium-stadium termegah di Malaysia Dan ini judul videonya adalah Top 7 biggest stadium in Malaysia Jadi ini adalah stadium terbesar di Malaysia Berdasarkan kapasitinya ya Tetapi video ini agak sudah lumayan lama Aku gak tau kalau ada update barunya lagi Belum ada video barunya lagi di Youtube Jadi sekedar kita sharing-sharing Pergetahuan tentang stadium apa aja yang di Malaysia Yang besar, yang megah ya Jadi nanti akan aku reaction Sekaligus akan aku kasih detailnya Tentang stadium itu ya Oke, kita lihat langsung bersama-sama Top 7 biggest stadium in Malaysia Yuk Oke, ini dia Top 7 biggest stadium in Malaysia Sarawak Stadium, Kuching Rp40.000 Rp40.000 kapasitasnya ya Wah, ini dia Sarawak Wow, keren Desainnya juga keren Mantap Oke, ini informasi tentang Sarawak Stadium tadi Ini multi-purpose stadium in Kuching, Malaysia Oke, ini di Kuching ya Rp40.000 kapasitasnya Ownernya adalah Sarawak State Government Adalah pemerintah Sarawak ya Pembangunnya dimulai tahun 1995 Dibuka tahun 1997 Dengan biaya Rp120.000.000 Malaysia Ringgit Waduh, gila Ini gede banget duitnya ya Sarawak Stadium dibangun tahun 1995 Untuk kebutuhan FIFA 97 World Yield Championship Stadium itu adalah home base-nya Dari klub Sarawak FE ya Fasilitas yang ada di dalam stadium itu PIV driveway 320 parking lot Stadium office Gym Changing room Warsaw Kantin Security control center Dube testing area Medical clinic Sauna Prayer rooms Dan lain-lain ya Banyak Oke, mantap Rp40.000 kapasitasnya ya Sarawak Stadium di Kuching Yuk kita lanjut Hang Jebat Stadium Malacca Rp40.000 juga Hang Jebat Stadium Wah, ini Hang Jebat ya Bagus juga desainnya ya Berwarna-warni Hang Jebat Stadium Oke, Hang Jebat Stadium ini Ada di Krubong Paya Rumput Malacca, Malaysia Dinamai Dari Sultan Laksamana Hang Jebat Dari Malacca ya Oh, itu ternyata ya Stadium ini adalah home base Dari klub Malacca United Dibuka tahun 2004 Ternyata ini masih baru ya Hang Jebat Stadium ini 2004 Capasitasnya Rp40.000 ya Tadi ya Mantap juga Hang Jebat itu ya Oke, kita lanjut lagi ya Penang State Stadium Batu Kawan Rp40.000 juga Penang Wih, bagus ini bro Desainnya bro Penang State Stadium ini Wah, mantap ini Penang State Pulau Pinang Oke, dari halaman Wikipedia Menyebutkan kalau Penang State Stadium ini Bahasa Malaysianya Juga disebut Stadium Negeri Pulau Pinang ya Ada di Batu Kawan Sob seberang Prai Pinang, Malaysia Oke Kapasitas Stadium Rp40.000 Dibangun tahun 2000 Dan pernah dipakai Di tahun 2007 Untuk final Malaysian FA Cup ya State Stadium ini juga Pembangunannya Memakan biaya Rp104.000.000 Malaysian Ringgit Wah, gila Tapi bagus banget ya Desainnya tadi ya Pinang State Stadium ini Wah, keren Kita lanjut lagi Perak Stadium Ipoh Rp42.500 Kapasitasnya Perak Stadium Ipoh Perak Tapi biasa aja Desainnya yang ini ya Lebih luas Kapasitasnya aja tuh Dari halaman Wikipedia Menyebutkan Perak Stadium Atau bahasa Malaysianya Stadium Perak Berlokasi di kampung Simi Di Ipoh Kinta Distrik Perak, Malaysia ya Ownernya disebutkan disini Majelis Bandaraya Ipoh Kapasitas Kalau di Wikipedia Kapasitasnya Rp30.000 Bro Kalau disini tadi Rp42.500 Katanya tadi Dibangun tahun 1965 Di Renovasi tahun 1975 1993 Dan 2018 Oke Perak FE ya Klubnya ya Oh Gini Ternyata Konstruksi ini Dibangun pada Januari 1964 Dan selesai tahun 1965 Dengan maksimum kapasitas itu Rp10.000 Terus Di Renovasi lagi Tahun 1975 Menjadi Rp18.000 Dan di Renovasi lagi Tahun 1993 Menjadi Rp30.000 Kapasitas Serta Dikonstruksi ulang Tahun 1997 Lalu kapasitasnya naik Menjadi Rp42.500 Oke Ternyata Perak Stadium Melakukan banyak renovasi Dari tahun 1965 Sudah tua ini Stadion ini Tapi di Renovasi terus Sampai Akhirnya Rp42.500 Kapasitasnya Sampai besar gitu ya Oke Mantap Tetapi kalau menurut aku Dari segi desainnya Agak kurang ya Belum terlalu bagus ya Untuk Perak Stadion ini Lanjut Sultan Mizan Zainal Abidin Stadion Kuala Tengganu Rp50.000 Wow Ini bagus nih Ini bagus nih Sultan Mizan Tengganu Bagus ya nih Desainnya bagus Tapi Gak ada tutup atasnya ya Oke Kita lihat di Wikipedia Sultan Mizan Zainal Abidin Stadion Atau Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Itu Terletak di Kuala Nerus Distrik ya Tengganu Malaysia Stadiumnya itu Berkapasitas 50.000 orang Dan dinamai Dengan nama Sultannya ya Sultan Mizan Zainal Abidin Dibangun tahun 2006 Dibuka tahun 2008 Dan Konstruksi kosnya Atau Biaya pembangunnya Adalah 270 juta Ringgit Gila Arsiteknya Raja Datuk Kamarul Baharim Sah Mantap Rp50.000 Bagus juga sih Desainnya tadi Tapi sayangnya Gak ada Atasnya ya Penutup atasnya itu ya Yuk kita lanjut ya Sah Alam Stadium Wah Rp80.000 bro Sah Alam ini Sah Alam ini aku tau Stadionnya ini Sering dijadikan Untuk event-event ya Sah Alam Gila Rp80.000 Stadion Sah Alam Berada di Sah Alam Selangor Malaysia Stadion ini Selain lazim menggelar Pertandingan sepak bola Juga menggelar Aneka Olahraga Atletik Stadion ini pernah menjadi Kandang bagi klub Sepak bola Malaysia Selangor FA Dan kini menjadi Kandang bagi klub PKN SFC Oh gitu ya Berarti Selangor FC Gak disini lagi ya Sejak tahun 2017 Stadion ini memiliki Kapasitas sebesar 80.372 orang Mulai pembangunan 1 Januari 1990 Dibuka 16 Juli 1994 Dan biayanya Rp480.000.000 Malaysia Gila ini gede banget Ini duitnya FA Selangor itu Dari tahun 1994 Sampai 2016 ya PKN SFC 2017 Sampai sekarang Oke Sealam ini memang sering dibuat Untuk event-event ya Sealam ini terkenal juga Di Indonesia Stadion Sealam ini Stadion Sealam Bukit Jalil Yang terkenal banget Di Indonesia ya Nah ini dia Bukit Jalil National Stadium Kuala Lumpur 87.411 Kapasitasnya Gila Bukit Jalil Ini memang terkenal banget Ini Kalau di Indonesia Kayak Gelora Bung Karno Oke kita lihat Informasi tentang Bukit Jalil Stadium ya Kalau tak di dalam Kompleks olahraga nasional Bukit Jalil Di sebelah selatan Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur Stadion ini adalah Stadion Mosley Menampung hingga 110.000 orang Wuuu Gila Itu maksimumnya ya 110.000 orang Gila Malaysia membangun Stadion ini pada Tahun 98 Melangkapi penyelenggaraan Commonwealth Games 98 Dengan kontraktor United Engineers Malaysia BHD Dan selesai Dimangun 3 bulan Sebelum batas akhir Stadion ini kemudian Menjadi pusat Dan bangunan olahraga Paling terkemuka Di Malaysia Yang menempati lahan Seluas 1,2 Kilometer persegi Oke mantap Ini adalah Markas Timnas Malaysia Stadion Bukit Jalil Mantap Oke itu dia tadi Dujuk Stadion terbesar Di Malaysia Termegah di Malaysia Dari kapasitas yang Paling kecil Sampai ke paling besar Stadion Bukit Jalil Bukit Jalil 110.000 Paling maksimal Bisa menampung orang Di dalam sana Wah gila Itu gede banget ya Dan Yang paling aku suka Stadion Bukit Jalil Sama sealamnya Tapi disini Belum masuk Stadionnya JDT yang baru Mungkin karena ini Video lama Jadi belum ada lagi Update terbaru tentang Stadion-stadion Megah di Malaysia Tetapi tetap saja Malaysia punya Stadion yang Bagus-bagus Dan megah-megah Dan keren-keren Oke Untuk video kali ini cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi di berlanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Semua channel ini Dan akhir kata Peace love and respect for Indonesia Ciao Outro Outro sub indo by broth3rmax